Hai katanya motor board up atau stroke up itu enggak bisa dibawa untuk touring yes itu bener banget tapi itu juga kalau part-part yang digunakan memang enggak layak dipakai dong di sini aku buktikan ya dengan motorku sendiri Yamaha n-max tahun 2015 ya yang sedang generasi pertama itu sudah menggunakan board up kurang lebih dua setengah tahun dan stroke up satu tahun ya itu dari merek TDR udah pasti dong yang berkualitas dan itu aku juga sudah buktikan ya dengan perjalanan touring gak cuman di Bali tapi sudah ke Lombok maupun juga ke Surabaya perjalanannya pun juga memang bukan siapa yang tercepat ya alias ngebut-ngebutan tapi bagaimana caranya membuat irama motor itu tetap konstan lalu larinya juga berirama dan pastinya BBM nya juga terjaga sehingga mesinnya pun juga bekerja dengan baik ya dan pada suhu yang optimal kalau dibilang durasi perjalanannya ya bisa dibilang kalau ke Lombok itu kurang lebih mungkin dua jam sampai tiga jam atau empat jam ya dan yang memang yang agak lama itu adalah di kapalnya yang start lima sampai enam jam tergantung kapal yang didapat tapi kalau perjalanan ke Surabaya itu kurang lebih sekitar 12 jam ya itu sudah termasuk dengan penyeberangan kemudian juga istirahatnya beberapa kali ya karena aku dan adikku itu kena Microsoft ya jujur aja karena perjalanan kita itu dimulai jam 2 pagi dan sampai di Surabaya itu jam 2 siang ya kurang lebih lah 12 jam bahkan ya aku di Surabaya pun itu sudah sempat yang namanya keliling keliling ya memang enggak semua Surabaya ya tapi lumayanlah untuk aku coba untuk speeding-speeding itu itu masih juga oke enggak cuman di jalanan yang datar ya aku juga sempatkan untuk tanjakan ya dimana jalur yang kupilih adalah di daerah Malang tepatnya itu di kawasan pacet dan juga Canggar atau Canggar ya anggap aja seperti itu ya karena aku juga enggak tahu pengucapannya benar seperti apa tapi harusnya daerahnya yang seperti itu gimana motor Matic itu kebanyakan ko melewati jalanan yang seperti ini ya atau trek yang bisa dibilang cukup ekstrim tanjakannya itu juga lumayan terjal kemudian juga jalanannya itu enggak 100% mulus aspal karena masih ada yang bergelombang terus juga berbatu dan belokannya tuh menurut aku pribadi yaitu lumayan juga tajam jadi kalau salah belok ya wasalam racikan CVT itu kurang lebih seperti ini ya aku bakal nunjukin tapi kalian pause aja karena aku enggak lama-lama untuk nunjukinnya dan juga didukung dengan mesin seperti ini jujur aja untuk racikan CVT yang seperti aku lakukan ini ya memang kurang aku rekomendasikan ya karena ini murni untuk eksperimen ya bisa dibilang seperti itu jadi jangan ditiru untuk touring ya jangan terlalu diplek-plekin lah ya karena memang bisa dibilang kayak jalur itu memang belum aku ketahui dan ini memang eksperimental dan aku nyoba ya walaupun memang kondisinya adalah berhasil ya tapi aku tuh kayak kurang srek aja gitu loh bisa dibilang seperti itu karena ya seharusnya aku bisa bikin lebih ke akselerasi karena ini memang settingannya aku masih dalam kondisi di Bali dan aku coba untuk keluar kota ya ya keluar provinsi juga maksudnya keluar pulau kemudian ya di Surabaya Oke di Malang juga oke tapi untuk tanjakan ini daerah pacat maupun Canggarin itu agak kurang menurutku ya masih kurang perfect lah ya jadi seharusnya racikan CVT ku seperti ini perbedaannya itu pada sliding shift dan juga giri hasilnya ya dimana seharusnya sliding shift itu aku pakai di mode akselerasi dan giri hasilnya aku pakai yang lebih ringan ya atau yang karakternya adalah akselerasi begitu ya jadi temen-temen yang motor yang sama seperti aku atau yang kurang lebih menggunakan part-partnya mirip seperti aku ya bisa aja seperti itu ya kecuali kalau motor kalian itu standar ya gunakanlah ada per CVT dan per sentry yang seribu jangan pakai 1500 seperti aku karena kalau aku kan sudah board up plus rock up jadi enggak ada masalah di bagian pernya itu tapi kalau kalian yang standar wajib pakai 1000 dan 1000 pada per CVT dan sentrynya hahaha jadinya dengan racingan CVT ku dan didukung dengan mesin yang sebesar itu ya jujur aja ya udah oke banget apalagi kalau aku memakai yang seharusnya ya yang tipe full akselerasi yaitu bakalan lebih oke lagi tapi kalau kalian mesin standar itu pastikan lah juga ya part-partnya gunakanlah yang standar aja ya standar dalam arti gunakan yang seribu seribu aja ringan-ringan aja dan pastikan juga ya untuk mesinnya itu walaupun standar harus sehat supaya perjalanan yang kalian itu juga pastinya Oke sampai pulang di Bali ya dari board up stroke up kemudian CVT itu tidak ada kendala sama sekali dan aku hanya perlu mengganti olinya aja dan lakukan servis di CVT alas dibersihkan aja kemudian di part-part lainnya ya seperti pengereman juga aku bersihkan ya karena memang kan ya kalau namanya touring pasti bakal kotor banget gitu loh dan juga ya karena sudah dipakai untuk dihajar touring ya jadi ya udah pasti motor bukan tanda kutip capek ya udah pasti aku bakal istirahatkan dulu untuk beberapa hari jadinya ya tetap ada yang namanya waktu pemakaian dan waktu istirahat dan pastinya di servis secara berkala jadinya mesin motor kalian itu tetap namanya sehat yang penting ketika kalian touring adalah pastikanlah semua kondisi part dari motor kalian itu bener-bener sudah oke kondisi fisik kalian juga sudah oke dan kalian memang sudah tahu jalanan yang sudah dilalui walaupun belum tahu lebih baik riset dulu supaya racikan CVT kalian ataupun karakter mesin kalian itu memang sanggup untuk melewati jalur yang dilalui dan pastikanlah nggak dibikin secara tersiksa jangan nyontek dari aku Oke yang memang sengaja untuk menyiksa dan juga untuk experimental so guys itu yang bisa aku sharing untuk kali ini terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai sampai jumpa di video video berikutnya bye bye